Hai Indonesia berjumpa lagi dengan saya Arief Beto Sumsel Di video kali ini kita mau membahas tentang perbedaan antara Black Cooper dengan Avatar Cooper Nah jadi untuk teman-teman jangan sampai salah belanja, jangan sampai salah sebut merek Dan juga teman-teman sudah harus mengerti dengan video kali ini Jadi untuk video kali ini tetap stay terus sampai video ini selesai Jangan kemana-mana tetap di Arief Beto Sumsel Nah jadi untuk konten kali ini teman-temannya kita mau jelasin Apa sih perbedaan dari Black Cooper, Avatar Cooper dan juga ikan-ikan yang sejenis ya Atau yang semisalnya seperti BBL dan yang lainnya Jadi untuk teman-teman sendiri kalau Avatar kemarin kan sudah pernah kita jelasin ya Standarisasi warna penamaan Avatar itu sendiri Dia basicnya warna hitam dengan rintik-rintik warna bisa warna biru, bisa warna ada merahnya Ada warna hijaunya dan semisalnya Nah tetapi kalau untuk yang trend-trend belakangan ini kan lagi booming banget yang warna-warna tipe-tipe Cooper ya Jadi untuk teman-teman sendiri yang ingin mengejar trend Sebenarnya ini adalah salah satu hal yang sangat riskan Kalau teman-teman tidak jeli atau tidak cermat untuk belanja ikan cupang Nah jadi untuk kualitas si Avatar Cooper ini sendiri teman-teman Kita juga memang sedikit masih samar-samar ya dalam hal untuk mengamati si Avatar Cooper ini Tetapi memang untuk perbedaan penamaan sendiri jelas standarisasi nya itu dia ada standarisasi pewarnaan ya Dan untuk penamaan kalau yang tipe Black Cooper itu mungkin dia dapat juga dari yang tipe-tipe Black Cooper Tetapi yang sering kita lihat di postingan-postingan bahwasannya ada seller-seller yang menyebutkan warna-warna yang Black Cooper itu Dia menaruh atau menyandarkan namanya itu tadi dengan sebutan nama Avatar Cooper Nah yang kita khawatirkan disini adalah bahwasannya teman-teman yang mau belanja tadi yang belum mengerti standarisasi nya Ketika membaca postingan tadi teman-teman langsung tergiur apalagi harganya di bawah rata-rata harga pasaran Avatar Cooper Nah jadi disini kita mau jelasin yang standarisasi warna Avatar Cooper nya dulu Baru nanti kita bisa bedakan ya atau sandingkan dengan warna-warna yang Black Cooper Nah jadi untuk warna Avatar Cooper itu sendiri sebenarnya dulu pernah kita review Sudah detail banget dan sudah jelas tetapi kita mau ulangi sedikit untuk mengingat bagi teman-teman juga ya Nah jadi untuk warna Avatar itu sendiri dia basic di bodinya itu tadi jelas warna hitam dengan rintik-rintik warna Cooper Nah cara mendapatkannya juga sudah pernah kita singgung dan kalau teman-teman belum menonton Silahkan klik link di atas yang di pojok sebelah kanan atas disitu sudah jelas banget kita review ya bagaimana cara mendapatkannya Tetapi untuk konten kali ini kita mau bedakan antara si Black Cooper dengan warna Avatar Cooper Nah jadi kalau untuk warna Avatar Cooper itu sendiri teman-teman dia warnanya itu sebenarnya ada Ada poin-poin yang membedakan antara Avatar Cooper dengan Black Cooper itu sendiri Nah kalau yang Avatar tadi sedikit aja kita singgung ya itu tadi warna di bodi tadi harus hitam pekat Dengan pecahan notol warna rintik-rintik basic warna Cooper ya Terkadang juga dia masih ada membawa warna merah di dasi dan juga di anal itu gak masalah Tetapi dia sudah masuk standarisasi warna Avatar Cooper Nah kita mau sandingkan juga dengan warna yang hampir mirip tetapi memang penamaannya juga sudah jauh berbeda ya Yaitu Black Cooper Black Cooper ini teman-teman sudah lama banget ikan ini Dan juga Black Cooper ini sebenarnya identik dengan ikan-ikan S&D Dikarenakan ekornya yang sedikit lebih lebar daripada pelakat-pelakat biasa ya Nah disini kita mau jelasin teman-teman Kenapa warna Black Cooper ini tidak bisa kita sandarkan dengan warna Avatar Memang kalau sekilas kita lihat ya teman-teman di bagian bodinya itu memang sudah warna basic hitam Dengan titik-titik warna Cooper Tetapi yang perlu teman-teman cermati di bagian sirip atau ekor-ekornya itu teman-teman tidak memasuki warna-warna bias Cooper Dia hanya sedikit memiliki motif seperti batik yang warna-warna Cooper Tetapi dia tidak pecah atau tidak notal dengan warna-warna Cooper Jadi teman-teman bisa perbandingin di foto yang sudah kita sediakan Jadi jelas banget disitu perbedaannya sangat signifikan antara yang Black Cooper Yang kita sandingkan dengan warna-warna Avatar Cooper Nah kalau warna Avatar Cooper tentu saja dia pasti akan pecah di bagian-bagian sirip Tetapi kalau di Black Cooper ini teman-teman biasanya dia itu sedikit saja hanya di bagian bodi Biasanya kadang juga dia nge-full, nge-full block atau juga dia bias sedikit saja di bagian-bagian ekor Tetapi dia posisi pecahannya itu tidak sama dengan warna Avatar Cooper Nah jadi untuk teman-teman yang baru mau belanja dihimbau ya Agar lebih jeli lagi untuk melihat perbedaan antara si Black Cooper dengan Avatar Cooper Agar teman-teman tidak membelanjakan uangnya dengan sia-sia Dan kami juga himbau untuk teman-teman yang mau berjualan atau yang ingin menjual ikannya Dengan embel-embel warna Avatar Cooper Teman-teman juga harus sebenarnya ya untuk para-para seller untuk teman-teman kita itu Harus lebih selektif lagi sebelum teman-teman tadi menyebutkan brand atau merek Avatar Cooper Itu tujuannya apa? Karena ya kasihan untuk teman-teman yang ingin memang memiliki Avatar Cooper Tetapi dengan teman-teman yang lain mengembelkan warna-warna Black Cooper disandarkan dengan Avatar Cooper Sehingga teman-teman kita tadi yang niatnya mau bikin Avatar Cooper sehingga tertipu ya Nah jadi untuk teman-teman sebenarnya penjelasan yang singkat ini sudah memenuhi poin-poin utamanya ya Jadi untuk teman-teman juga kalau mau bikin crossingan mungkin teman-teman bisa menggunakan dari Black Cooper Tetapi kan ada teman-teman kita ini yang maunya langsung jadi atau tidak mau mengambil dari dasaran awal ya Kalau dari dasaran awal ya mau bikin dari Black Cooper aja sendiri sebenarnya bisa Tetapi kan dia ini mau mungkin mau mengambil jalur cepatnya ya Karena dia mau mengejar ketertinggalan mungkin Nah tetapi kalau ketika teman-teman tadi memberikan warna-warna Black Cooper tadi Itu sama aja yang membeli tadi kan otomatis dia akan mengulang awal genetic crossingan Nah sehingga itulah teman-teman untuk saling membantu ketika tadi teman-teman sudah mengerti Apa perbandingan antara Black Cooper dengan Avatar Cooper Diharapkan teman-teman sudah bisa membedakan perbedaan ya Perbedaan antara Black Cooper dan Avatar Cooper Nah dan juga sedikit tambahan bagi teman-teman Untuk lebih jelih lagi ya Untuk mencari bahanan yang size-size junior atau under baby Itu biasanya banyak seller-seller yang mengambil-embelkan bahanan Avatar Cooper Tetapi itu dari lane-lannya dari Black Samurai dan juga Black Cooper Nah jadi untuk teman-teman sangat dihimbau banget agar lebih selektif lagi Kalau mau memang cari yang ukuran under baby atau junior Usahakan minta foto indukannya Kalau ada foto indukannya otomatis teman-teman sudah bisa sedikit mengurangi untuk hal tertipunya ya Jadi untuk teman-teman lebih selektif lagi tentunya Nah jadi itu adalah sedikit edukasi tentang perbedaan Black Cooper dan Avatar Cooper Jadi untuk teman-teman yang mau belanja Semoga bisa lebih selektif dan jeli lagi untuk memilih bahanan calon indukan kalian Dan juga untuk teman-teman yang seller Kami harapkan untuk kejujurannya ya Jadi untuk perkembangan atau kemajuan cupang Indonesia juga tentunya Dikarenakan semakin banyaknya sekarang breeder ya Kita juga untuk mengejar tren-tren untuk bersaing ke luar negeri juga tentunya Nah jadi untuk video kali ini kita cukupin Semoga bisa menginspirasi bagi teman-teman di rumah Jika kalian suka silahkan klik like, berikan komentar dan subscribe Jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video edukasi lainnya Salam Jepang, Indonesia Jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar teman-teman